Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel Amamabel Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan harian aku Ini aku mau beresin cucian piring sisa semalam Ini aku mau beres-beres ya Karena emang apa ya Kalau cucian semalam itu Karena aku mau beresin Karena masih basah ya Jadi gak bisa langsung diberesin Jadi biasanya yaudah aku biarin gitu aja Terus baru paginya gitu aku beresin ya Hari ini aku lagi mager masak Jadi aku skip masak dulu Padahal semalam tuh udah kepikiran gitu ya Mau masak apa Tapi gak tau kenapa paginya ini Tiba-tiba mager gitu yaudahlah Akhirnya untuk siang ini aku dadar telor aja ya Aku tuh lagi kepengen Bikin dadar telor yang aku campur pake lada Campur cabai, bawang merah Kayak gitu-gitu ya Padahal cuma dadar telor Tapi kalo udah dicampur-campur kayak cabai dan lain-lain Itu jadi enak ya mam Abel juga lebih suka dadar telor sih Kalau aku sih semals-malsnya aku masak gitu ya Aku usahain Masih Abel itu telur dadar gitu Jarang aku kasih kayak sosis atau nugget gitu ya Sekali-sekali aja itu pun kalo arjen banget gitu Tetep nyetok di kulkas Cuman jarang dimakan gitu Selagi Abelnya gak bosan sama telur dan masih mau makan telur dadar Aku ngasihnya telur dadar sih ya Gak pernah yang lain gitu Kalaupun mau sosis atau nugget itu kalo Abel tuh udah bener-bener kayak males apa Kayak bosan makan telur atau makan yang lain Baru itu aku kasih sosis dan nugget gitu ya Biar nafsu makan lagi gitu Ini aku mau masak nasi dulu Seperti biasa aku tuh kalo masak nasi Itu gak pernah banyak ya Paling tuh cuman satu cup aja untuk aku sama Abel Kalo pak suami paling cuman makan tuh kan pas pulang kerja ya Kalaupun pas weekend Kalo ada pak Su itu Ya paling dua apa ya Dua cup aja gitu Atau dua setengah Gak pernah sampe tiga cup Karena waktu itu pernah weekend aku masak tiga cup Itu kelebihan banyak ya mam Maksudnya dibesokin lagi tuh nasinya tuh masih banyak banget Jadi kayak mubazir gitu loh Karena aku tuh kalo masak nasi itu Lebih suka ngepas gitu loh mam Jadi aku paling seneng kalo masak nasi hari itu juga habis Atau kalaupun dibesoknya lagi itu langsung habis gitu Biasanya aku kalo nasi hari ini gak habis Terus dibesoknya lagi tuh aku bikin nasi goreng Nah itu langsung habis gitu Jadi gak ada yang tersisa Gak ada yang kebuang Dan gak ada yang aku masukin ke kulkas lagi gitu Jadi aku lebih suka yang yaudah sekali habis aja gitu Oke lanjut Ini tuh posisinya udah makan siang ya mam Tadi kan terakhir tuh aku masak nasi Terus aku istirahat dulu ya Nonton tv santai dulu Habis itu makan siang lanjut Take video lagi Ini jeda sejam Habis makan siang Abel minta susu Emang Abel tuh kalo abis makan itu Sejam dua jam kemudian itu Pasti minta cemilan atau susu gitu ya Nah hari ini dia lagi minta susu Mudah-mudahan abis minum susu ngantuk ya mam Biasanya kan kalo anak kecil tuh Kalo dia minta susu itu Mau tidur siang ya Tapi gak tau sih kalo untuk seumur Abel ini Masih Apa sih Masih ngaruh apa engga Kalo abis minum susu tuh ngantuk apa engga gitu ya Karena Kadang-kadang tuh ya gak ngaruh ya Kalo minum susu tuh pasti lagi kepengen aja Atau lagi aus gitu Nah lanjut Karena mumpung Abelnya belum ngantuk Dia masih mau main-main Aku mau bersihin karpet dulu Mau aku vakum Ini aku vakum Apa ya Vakum karpet Karena gabut sih sebenernya Aku bingung mau ngapain Karena Tadinya aku mau nyetrika Cuman Setrikaan aku tuh Kemarin itu aku masukin ke jasa laundry semua Karena aku udah keteteran banget Udah gak nyetrika-nyetrika beberapa hari gitu ya Jadi bener-bener udah numpuk Aku kalo udah ngeliat setrikaan numpuk kayak gitu Jadi males banget Mama mau nyicil-nyicil setrikaan juga Soalnya ini udah ada cucian lagi soalnya Jadi mau gak mau yaudahlah Aku masukin ke Ke jasa setrikaan aja Ke jasa laundry setrika Jadi biar gak mumet gitu ya mam Biar relax sedikit lah Aku gitu ya mam Kadang-kadang tuh kalo rajin nyetrika Rajin Aku cucil Biarpun sedikit-sedikit Sampai selesai Sampai habis setrikaannya Tapi kalo bener-bener lagi males Lagi males nih apa Lagi magernya kumat Itu setrikaan aku tumpuk Sampai beberapa kali cucian Gak aku setrika-setrika gitu ya Akhirnya gini udah ada cucian lagi Mau lanjutnya terika juga Eh pah mau nyicilnya terika juga udah Banyak banget udah males duluan gitu ya mam Ngeliatnya Ya gitu lah mam ya Kadang-kadang males Kadang-kadang rajin gitu ya Nah ini aku mau ganti cover Apa sih namanya sarung bantal Sebenernya hari ini tuh aku pengennya santai ya mam Gak ngapa-ngapain Tapi sesantai-santainya Ibu rumah tangga di rumah Pasti ada aja yang dikerjain ya mam Entah itu cuman ngevakum Entah itu cuman ngepel Atau nyapu doang gitu Pasti ada aja yang dikerjain Kayak contohnya hari ini Aku lagi gak masak ya Tapi tetep aja Cucian piring tuh selalu ada ya mam Biarpun sedikit Biarpun cuman satu dua piring Tetep gitu ya Ujung-ujungnya nyuci piring-nyuci piring juga gitu Nah habis ini Aku mau lanjut Lap-lap rak TV sama TV-nya Karena udah lama banget Keskip untuk lap-lap TV sama raknya Gak tau kenapa Aku tuh kalo lap-lap Paling suka keskip gitu ya Jadinya sekarang tuh udah berdebu banget Makanya sekarang aku mau lap-lap dulu Hari ini cuaca di rumah aku tuh Lagi panas banget ya mam Lagi gerah banget Sampai aku tuh bener-bener keringetan Aku gak tau sih Ini aku keringetan Karena memang lagi hamil Jadi cepet ngos-ngosan Terus capek keringetan Atau memang udaranya lagi panas ya Tapi Abel juga ngerasa gerah banget gitu ya mam Makanya dari tadi tuh Aku nyalain kipas Supaya adem gitu ya mam Karena biar dikit-dikit gak nyalain AC Kalo misalnya dikit-dikit nyalain AC tuh Aduh listrik tuh jadi membengkak gitu ya mam Nah karena hari ini aku lagi lap-lap ya Sekalian aja nanti aku mau bersihin Jaring kipasnya Supaya tambah bersih Jadi udaranya tambah enak gitu ya mam Tambah adem gitu Nah tapi sebelum bersih-bersih lagi Aku mau nyemil dulu Bukan nyemil sih Jadi tadi kan aku makan nasi sedikit ya Makan siangnya gak terlalu banyak Karena emang sekarang-sekarang ini udah mulai masuk ke tahap yang paling begah Kalo makan banyak tuh udah gak enak banget perutnya ya Begah Daripada nanti gak nyaman gitu ya Kebegahan Mendingan aku makannya tuh Dikit-dikit tapi sering gitu Jadi tadi aku makan nasi tuh cukup aja gitu ya Gak dikit gak banyak juga Terus sekitar jam Tigaan ini aku udah mulai Agak-agak lapar lagi Jadinya tadi aku order go food aja Terus Abel juga yang ikut Yaudah akhirnya karena udah lama gak jajan juga ya Lagi kepengen juga Sekali-sekali gak apa-apa ya mam Karena jujur aja akhir-akhir ini tuh gak tau kenapa Aku tuh kayak males jajan gitu loh mam Awal-awal hamil justru kayak lebih sering go food gitu ya mam Kayak lebih enak makan makanan luar gitu Tapi malah sekarang-sekarang ini tuh jadi kayak Enakan masakan rumahan gitu Jarang banget aku beli di luar Atau jajan go food kayak gini Paling kalo lagi kepengen banget baru deh aku jajan go food gitu Oke ini aku udah selesai makan Sekarang aku mau lanjut bersihin kipasnya Jadi yang di rumah aku ini itu kipas jaring musang miyako ya mam Ini tuh tipe khas 1618 BPL Ini tuh ngebersihinnya gampang banget Super gampang Jadi aku gak perlu nungguin suami aku ya Untuk bersih-bersih kipas Karena kipas aku yang sebelumnya itu Aku gak bisa bukanya Gak bisa buka jaring kipasnya Karena harus pake baut-baut gitu Tapi kalo kipas jaring musang miyako ini tuh Bener-bener gampang banget ya mam Tinggal dicongkel gitu aja Jaring kipasnya tuh udah kebuka sendiri Meskipun gampang dibuka Tapi dia itu kokoh ya mam Bukan yang gampang reot gitu Bukan Ini tuh kokoh banget kipasnya Terus juga diangkatnya juga enteng Gampang banget gitu ya Untuk aku yang lagi hamil juga Ngangkat-ngangkat tuh gak keberatan gitu Nah kan bener ya Kipas jaring musang miyako itu jaringnya Gampang banget dilepas-pasang untuk dibersihin Jadi bener-bener gak perlu nungguin suami aku pulang kerja Untuk ngebersihin kipas Karena semudah itu ngebukanya Udah gitu kipas jaring musang miyakonya ini Jaringnya itu anti karat ya mam Jadi momi-momi di rumah gak usah takut jaringnya ini karatan Karena ini tuh udah anti karat ya Nah ini aku lanjut bersih-bersihin Kalau aku setelah pake lap basah Aku lap lagi pake lap kering ya mam Ini seluruhnya aku lap-lap gini aja Karena ini termasuk sering aku bersihin Jadi gak terlalu kotor juga Oke ini udah selesai bersihin jaringnya Sekarang aku mau pasang lagi Ini tuh bener-bener mudah banget ya mam Dilepas pasangnya Ngebukanya juga mudah Dipasang laginya juga gampang banget Ini tinggal dipasin aja Kayak ada pengaitnya gitu Terus tinggal dicetrekin gitu aja ya mam Sampai bunyi klik gitu Nah kan mudah banget ya mam pasangnya Pokoknya sampai bunyi klik gitu ya mam Biar bener-bener terpasang dengan baik gitu Nah kipas angin jaring musang miyako ini Itu ada tombol oscilasinya ya mam Jadi untuk menggerakkan kipas ke kiri dan ke kanan Jadi tinggal ditekan aja Tombol oscilasinya Dan untuk mengetikan gerakan ke kiri dan ke kanannya itu Tinggal ditarik aja Tombol oscilasinya ke atas Nah untuk garansinya Garansi jaring musang dan motor kipasnya itu Tiga tahun ya mam Nah ini kipas miyako Ini tuh bener-bener Berguna banget di rumah aku Dikala gerah gitu ya mam Dikala mau ngirit juga Biar listrik tuh Biar tagihan listrik tuh gak membengkak Nah ini tuh diangkatnya juga mudah banget ya Untuk aku yang hamil tuh gak keberatan gitu Jadi ini tuh enteng tapi kokoh ya Oke karena kipas anginnya sudah bersih Udah aku bersihin tadi ya Ini aku mau colokin Mau aku nyalain supaya adem Supaya seger udaranya Nah kipas angin jaring musang miyako Kas 1618 BPL ini Itu strong wind 3 speed ya mam Jadi hembusan anginnya kuat Dengan 3 pilihan level speed Ada level 1, level 2, dan level 3 Udah gitu smooth sound juga ya mam Jadi suara mesin motornya itu Tidak bising pada saat beroperasi Nah ini ada hack adjustmentnya juga ya mam Jadi tinggi rendahnya kipas Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita Udah gitu ada thermofusenya juga Jadi mencegah overhead pada motor kipas Kalau aku sih biasanya Di adjustmentnya ke Agak lebih tinggi ya mam Soalnya aku biasanya sehari-harinya di sofa Kalau misalnya aku lagi tiduran di karpet Biasanya sih aku agak turunin ke bawah ya Agak rendah dikit gitu Nah untuk momi-momi dan temen-temen Yang lagi cari kipas angin Bisa nih di order Kipas angin jaring musang miyakonya Yang tipe kas 1618 BPL Nanti tinggal cek aja di kolom deskripsi aku ya Tinggal di klik-klik aja Nanti aku cantumin lengkap di kolom deskripsi aku Sampai disini dulu ya mam Video aku kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax